Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat si mawarantor ves dimanapun berada, salam sejahtera untuk semua Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun Dan mudah-mudahan wabah covid-19 segera berlalu hingga kita bisa beraktifitas seperti semula Kali ini saya akan mencoba tips sharing bagaimana cara untuk meningkatkan nada rendah atau low Saya akan menyampaikan dua cara disini untuk memperbaiki musik ataupun file hasil rekaman Cuma disini musik yang akan diperbaiki adalah musik hasil rekaman single track Jadi musiknya sudah bercampur, sangat berbeda sekali dengan musik yang direkam dengan multitrack Karena inputnya sudah terpisah, jadi lebih enak, lebih gampang untuk diperbaiki sektor mana yang akan kita perbaiki Baik, cara pertama perbaikan musik yang hasil rekaman single track ini Kita langsung saja menuju IPEC Kemudian amplitude and compression disini cari, sorot klik multiband compressor Di IPEC multiband compressor disini dalam candle default Kita dengarkan dulu musik yang akan kita perbaiki Disini saya mengambil sampel hasil rekaman mawar nada biar lebih objektif Karena direkam dengan peralatan sederhana apa adanya Kita dengarkan suara aslinya Boleh adik-adik sayang kita goyang bareng disini ya Sayangku, hari ini aku cantik Baik sahabat simbol interface di IPEC multiband compressor disini ada preset default baru saja sudah didengarkan Salah satu cara atau upaya solusi perbaikan kita klik disini ya Kemudian pilih enhance low ya Kita dengarkan mempergunakan IPEC enhance low di multiband compressor Eh bidadari, bidadari di hatimu Ya sayangku, terlakukanlah diriku Kita dengarkan tanpa IPEC Seperti seorang ratu, ku ingin dimacat kamu Boleh sini sayang ya kita gabung bareng Kusmanora dan ceketan Mempergunakan IPEC Terima kasih Sahabat simbol interface Beberapa hal yang perlu perhatikan di preset enhanced low Dalam kondisi default disini low frequency 80Hz Mid 250Hz High 10.000Hz atau 10kg Ini adalah frekuensi yang sering kita jumpai di Ecoleaser ya Terus disini kalau kita ingin meningkatkan nada rendah atau nada bass Ini hal yang perlu dikuasai oleh soundman atau sound engineer Disini untuk nada rendah ya Untuk nada rendah Disini kita masukkan minimal karena nada rendah itu ada di 60Hz sampai 200Hz ya Kita coba di 60Hz Barusan 80Hz Kita coba dengarkan Kita coba di maksimal nada rendah 200Hz Kita coba di maksimal nada rendah 200Hz Kita coba di 100Hz Kita coba di 100Hz Kita coba di 1kg Kita coba di 300Hz Kita coba di 95Hz Baik Sahabat Siu Hammer Enterprise Jika kita melakukan perubahan di frekuensi ini yang jelas frekuensi middle atau high pun nanti akan terjadi perubahan ini resikonya memperbaiki musikasi rekaman dengan single track sahabat similar under phrase silahkan trial dan error dicoba-coba jadi salah satu cara yang saya sampaikan disini tipnya adalah di effect multiband compressor preset mempergunakan enhanced low silahkan nilai crossover di rubah-rubah sesuai slow era sesuai suara output yang kita inginkan untuk cara kedua untuk cara kedua tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ACMower interface untuk memotivasi kami dengan tips-tips ataupun video-video lain yang mudah-mudahan bisa segera di upload baik ini cara kedua masuk ke effect masuk ke effect kemudian disini pilih yang stereo imagery disini kemudian pilih center channel extractor disini di channel extractor dalam kondisi default kita dengarkan dulu suara aslinya sekarang kita pilih bus bus channel bus kita pergunakan efek ini disini hentakan hentakan bus cukup meningkat di menu ini kita bisa merubah slider yang ada di gain center channel level side channel level kita kalau barusan terdengar ini tergantung musik yang kita perbaiki ini bisa diturunkan bisa langsung ketik angka kita dengarkan untuk dirimu emang lagi mancan lagi pengen dimancan pengen berdua dengan dinimu saja emang lagi cantik tapi bukan sesantik santik santik ini hanya untuk dirimu oke rengsek api hati rupa haji kumbala bersebar noora dan hati rupa haji sampai disini sahabat simbol atau face untuk face face boss center seno bus disini perhatikan disini ada ekstrak disini kondisi center terus frekuensi range disini mempergunakan bus slider ini bisa dirubah sesuai yang kita inginkan untuk itu semoga bermanfaat sahabat simbol interface mudah-mudahan pembahasan dari awal sampai akhir mudah-mudahan jelas mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semua terima kasih sahabat simbol interface wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati